Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel TV vlog bersama gue Rizky di channel yang membahas tentang kehidupan sehari-hari disini gue lagi di klinik dan mogot ya klinik 24 jam dan mogot nah ini ini klinik ini tuh lagi rame banget ini udah dari beberapa minggu kemarin klinik ini tuh selalu rame orang ngantri itu ngantri berobat gue juga dulu kemarin waktu sakit itu pernah mau berobat kesini cuman ngantrinya parah banget gitu orang-orang pada milih apa berobat disini karena disamping harganya juga lebih terjangkau lebih murah disini ini juga banyak orang yang cocok gitu emang gua perhatiin dari beberapa minggu ini tuh orang tuh banyak yang sakit sekeluarga sakit semua itu sampai hari ini gue juga sempat disaranin nih kalau misalkan lagi sakit badan sakit itu enggak usah tes-tesan deh Bosa tes-tesan PCR lah atau swab antigen lah atau apalah udah nggak usah tes nanti pasti itu hasilnya bakal positif mending di rumah aja istirahat banyakin minum air hangat ya minum vitamin gitu makannya dijaga udah gitu soalnya kalau misalkan lu nanti dites dan hasilnya positif lu bakal diisolasi ke rumah sakit sementara di rumah sakit itu lu bakal ketemu sama apa namanya orang-orang sakit juga kan akhirnya imun lu jadi makin lemah gitu makin lemah makin ngedrop dan susah jadinya makin bahkan banyak beberapa kasus orang itu kalau dibawa ke rumah sakit malah akhirnya malah ya begitulah makanya gue disaranin kalau lagi sakit di rumah aja enggak usah tes-tes ini tes itulah udah istirahat di rumah yang cukup buat kalian juga yang sekarang lagi sakit entah itu ngerasain hilang penciuman juga kayak gua kemarin badan pada pegel-pegel udah di rumah aja istirahat yang cukup minum obat ke klinik biasa aja cuman kalau misalkan ditanya lu hilang penciuman apa enggak lu nggak usah bilang hilang penciuman ya soalnya nanti lu bakal dibawa ke rumah sakit gitu diisolasi bahkan langsung disuruh tes gitu nanti ribet lagi udah mending lu bilang aja meriang atau apa gitu ntar dikasih vitamin B kompleks obat-obatan dan itu juga gua kemarin aku dikasih obat-obatan enggak semuanya gua habisin kok cuman beberapa doang gua minum cuman dua sampai tiga kali doang gua minum dan Alhamdulillah sekarang udah baikan gua dan ini gua habis dari kantor habis ngeklaim ini gua sekarang disuruh pake masker dobel-dobel nih gua nggak bisa nafas gua sebenernya cuman ya aturan sih ya gua ikutin aja lah cuman sampai rumah ya gua lepas lagi soalnya gua nggak bisa nafas juga kalau pakai pakai masker dobel-dobel banyak ini ya udah guys cukup segitu aja sharing dari gua kali ini gue pengen pengen ngasih sedikit cuptikan sih tentang di klinik dan mogot itu bentar ya ini guys kondisi di klinik dan mogot nih orang-orang dari kemarin tuh ngantri mulu Pak lagi ngantri berobat Pak Oh iya nih Bapak-bapak juga lagi ngantri berobat ini emang saya perhatikan dari kemarin udah rame terus siapa ya tiap hari ya Pak ya saya juga waktu itu mau berobat kesini cuman ngantri parah kagak jadi ini bapak yang berobat apa nganterin Oh iya iyalah betul-betul betul-betul sekarang lagi jaman sakit mulai Pak gimana-mana nih Bang iya kemarin saya juga satu keluarga sakit semua Pak sekarang ini Jakarta betul-betul makanya saya sekalian iseng-iseng bikin konten sih buat di YouTube nih ngantri udah dari jam berapa Pak udah belum lama sih belum lama ya 10 menitan ya cepet sih nggak sampai terjam-jam gitu ya kuali bener-bener rame banget Iya betul tapi disini mah berobat sini murah ya Pak ya Alhamdulillah makanya kan ramai dia ke harganya terjangkau iya betul itu ini terlalu ini harganya ya kayak orang-orang kayak kita mencangkau lah kiranya Iya betul-betul mungkin kan yang merobat begini kadang-kadang cocok-cocokan juga Iya sih betul-betul kalau nggak cocok kan kita masih baik-baik saja ngerata sih cocok gitu soalnya selesai juga sering disini tapi istri yang dirasa sakit apa Pak biasa dia mah kayak kolesterol kolesterol beda-beda ya Iya kalau kemarin saya sempet nggak bisa nyium apa-apa waktu itu bumi Iya tapi sekarang Alhamdulillah udah normal Hai tapi saya kemarin enggak berobat disini karena ngantri saya berobatnya disono Saryagung deket kasih murah cuman sama juga ngantri dokternya dari jauh lagi meriksanya enggak mau dari deket ya iya betul tapi bapak udah divaksin Pak Alhamdulillah dua kali udah dua kali gimana tuh kak vaksinnya dari kerjaan sih udah dikerjaan udah dua kali ya cuman kan kita kalau vaksin itu juga nggak inilah maka kalau nanti gini nggak ada jaminan juga ya kemarin juga untuk ini aja gitu ya melindungi iya betul saya heran itu kemarin temen kerja saya udah vaksin dua kali terakhir infonya positif kok ya Iya makanya enggak yang menjamin orang udah vaksin dua kali Iya betul-betul-betul lepas Corona Iya betul cuman imun tubuh agak terlindungi sedikit lagi betul-betul-betul tapi sekarang udah udah mulai diwajibin masker di dobel-dobel gini ya saya lupa mau di dobelin ini ya udah deh Pak mudah-mudahan cukup sembuh istrinya Pak masih banyak ya Pak ya